Intro Halo Sobat Berkawan, jumpa lagi di Tech Talk Berka Podcast Perkenalkan, saya Isabel yang akan menemani Sobat Berkawan sebagai host pada hari ini Nah, pada hari ini saya ditemani oleh Mas Nanda sebagai Solution Architect AWS di BRK Hardaya Prakasa Oke, halo Mas Nanda, gimana nih kabarnya hari ini? Halo Isabel, kabar baik, gimana Isabel kabarnya? Iya, baik kok Mas, makasih ya Mas setelah melakukan waktu di sini Sama-sama Nah, kita langsung masuk aja ya Mas ke topik pembahasan hari ini yaitu gimana sih cara pindah ke AWS soalnya kan sekarang sedang lagi banyak tuh perusahaan untuk pindah ke cloud tapi masih bingung caranya gimana sementara kalau mereka mau pindah kan mereka harus pindahin dari on-premise mereka ke cloud tapi masih bingung tuh caranya gimana menurut Mas Nanda, kira-kira pindah ke AWS itu gimana ya Mas? Oke Isabel, terima kasih pertanyaannya Nah, untuk kegiatan seperti itu biasanya di AWS sebutnya adalah migrasi Nah, untuk migrasi sendiri kita sebetulnya harus tahu yang pertama, apa sih itu migrasi yang kedua, fungsi dari migrasi tersebut yang ketiga, biasanya metode dari migrasi itu seperti apa aja Nah, gue coba mau jelasin dulu apa sih itu migrasi gitu ya migrasi itu sebetulnya kegiatan perpindahan dari satu lokasi ke lokasi ataupun dari satu sistem ke satu sistem contohnya, kalau dari satu lokasi ke satu lokasi lain adalah misalnya customer dari on-premises mau pindah ke cloud atau dia sudah ada di cloud mau pindah ke brand cloud lainnya atau bahkan dia sudah ada di AWS dia akan rencana pindah dari region A ke region B Nah, itu salah satu arti dari migrasi sendiri Nah, yang kedua adalah fungsi dari migrasi Nah, di sini gue ada beberapa slide contoh gitu ya fungsi-fungsi dari migrasi tersebut gitu ya, mungkin salah satunya customer ingin mendapatkan agility atau customer ingin mendapatkan cost reduction Nah, itu adalah salah satu fungsi mengapa mereka melakukan migrasi Nah, yang terakhir biasanya adalah metode dari migrasi itu sendiri gitu ya kalau di AWS kita kenal namanya 7R gitu ya, 7R itu apa sih? ada relocate, rehosting, replatform sampai dengan retain atau dengan retire gitu ya, Bel seperti itu Nah, tadi kan Mas Nanda disebut soal replatform, rehost, dan refactor tapi masih kurang familiar nih Mas dengan kata-kata tersebut kira-kira boleh tolong dijelasin nggak ya ketiga hal tersebut? Oke, nah terkait tiga hal tersebut biasanya memang yang paling sering dipakai customer untuk migrasi adalah tiga metode ini yang pertama adalah rehosting rehosting itu apa sih? rehosting adalah perpindahan salah satu sistem atau kita sebut aja VM gitu ya dari hosting sebelumnya ke hosting yang baru contohnya apa? customer itu misalnya existingnya pakai VMware atau Hyper-V kita ubah secara utuh ke AWS itu disebutnya rehosting yang kedua adalah biasanya replatform replatform itu apa? adalah berpindah secara platform misalnya customer itu awalnya punya database server jalan di SQL gitu ya kan kalau di on-premise dia harus set up operating system platformnya sampai engine SQLnya dengan perpindahan database itu ke Amazon RDS atau platform as a service itu disebut replatform nah yang terakhir ini refactor biasanya ini menyangkut tentang perubahan code gitu ya gimana code-nya nanti nyesuaiin tentang native-native-nya si AWS itu sendiri seperti itu oh gitu ya iya soalnya akhir-akhir ini banyak perusahaan yang nanyain nih mas cara pindah ke AWS itu gimana sih? nah sobat berkawan jadi pengertian migrasi itu luas banget ya seperti yang disampaikan mas Nanda tadi ini nggak cuma dari on-premise aja ke cloud tapi ada metode lainnya seperti ada rehosting, replatform yang dimana platformnya itu bisa berubah selain itu juga ada refactor yang bisa recording untuk mendapatkan service-service native di AWS dan untuk rehosting ini bisa berpindah secara hosting nah kira-kira udah benar belum yang tadi? udah saya summary tadi mas betul banget Bel jadi migrasi itu memang luas banget ya nggak melulu tentang pindah dari mana ke cloud itu sebutnya migrasi jadi memang migrasi itu banyak banget tipenya kayak gitu oh oke oke nah kira-kira apa sih tantangan kalau misalnya mau migrasi ke cloud mas? nah oke pertanyaannya bagus nih Bel ini yang lagi seru sih gitu ya jadi banyak saat-saat ini customer permintanya adalah pindah ke cloud pindah ke cloud gitu ya biasanya tantangan yang paling sering kita hadapin adalah dari sisi business goalnya gitu ya tadi kan gue udah coba sampein dikit berapa poin-poin yang harus customer aware gitu kadang-kadang customer saat ini hanya ikut-ikutan tren gitu ya jadi pindah aja ke cloud tapi nggak tau dia mau dapetin apa di cloud seperti itu itu tantangan yang pertama jadi tentang business goalnya mereka kurang detail maunya apa yang kedua biasanya tantangan kita adalah skill gap nih mereka pengen ke cloud mereka udah jelas pengen dapetin cost effective tapi timnya belum mumpuni untuk operate di cloud gitu jadi ada skill gap di tim-tim operation mereka mungkin dua tantangan itu yang paling sering kita hadapi gitu sih oh oke jadi dari yang mas Nanda sebutin tadi ada dua tantangan ya business goal dan skill gap tapi emang sih mas kebanyakan perusahaan-perusahaan itu mau pindah ke cloud tapi itu masih belum aware terhadap mereka itu punya skill gak untuk pindah ke AWS nah dengan tantangan-tantangan tersebut kira-kira solusinya gimana ya mas oke nah disini BRK hadir sebagai partner dari AWS gitu ya untuk tantangan tentang kait business goal dari AWS sendiri juga ada mitigasi-mitigasinya seperti di AWS itu ada tools namanya MPA Migration Portfolio Assessment tools itu berbentuk suatu pertanyaan-pertanyaan interview jadi kita bisa melakukan sesi interview sama customer untuk tahu sebenarnya apa yang mereka mau achieve bahkan tools itu bisa sampai melihat berapa sih costnya kalau misalnya mereka running di on-premise versus running on cloud jadi seperti itu untuk yang skill gap BRK sebagai partner AWS juga bisa bantu banyak misalnya kita bisa adain training kita bisa adain seminar bahkan kita bisa adain hands-on lab bareng-bareng terkadap customer supaya mereka skill knowledge tentang cloudnya bisa bertambah seperti itu Bel wah menarik sekali ya mas ada hands-on training seperti itu nah kira-kira udah pernah belum sih atau contohnya seperti apa kalau misalnya adain free training gitu ke customer nah kebetulan banget nih kemarin tanggal 13 Oktober kita baru aja ngadain training untuk teman-teman IT yang ada di kawasan Cikarang dan Jababeka mereka sih sebutnya itu Komit KB ya Komunitas IT Karawang Bekasi gitu ya disitu yang hadir kurang lebih sekitar 30 perusahaan jadi setiap perusahaannya itu kita kasih tuh voucher credit senilai 100 USD sama disitu kita bahas macam-macam solusi dan juga hands-on kemarin itu kita hands-onnya terkait tentang solusi web hosting dan kita kenalin juga tentang tools MGN toolsnya migrasi AWS yang baru seperti itu Bel wah menarik banget ya mas ada hands-on training seperti itu baru denger nih ada hands-on kayak gitu nah dari situ customer bisa mulai belajar ya cara menggunakan AWS itu gimana tadi kan mas ada sebut MGN ya MGN itu kalau boleh tau apa ya mas ya MGN itu adalah salah satu tools yang sediakan AWS untuk melakukan migrasi secara metode rehosting jadi kelebihan dari aplikasi ini customer bisa melakukan migrasi dari on-premise dari cloud lain atau bahkan dari region lain ke AWS secara seamless tanpa minimum downtime jadi nanti customer tinggal install satu agent otomatis dia akan melakukan migrasi secara seamless seperti itu Bel kebetulan MGN ini memang baru launch di Indonesia per Agustus kemarin makanya di Cikarang kita coba kenalin ke teman-teman IT supaya mereka bisa punya experience terkait migrasi ke AWS secara seamless seperti itu oh gitu ya MGN ini baru di Indonesia canggih juga ya bagi sobat berkawan yang mau pindah ke AWS bisa menggunakan tools terbaru dari AWS yaitu MGN jadi dari tools ini lebih seamless dan minimal downtime juga seperti yang diinformasikan oleh mas Nanda tadi oke mas Nanda kira-kira ada informasi apa nih terkait MGN oke untuk sobat berkawan yang memang ada planning untuk migrasi ke AWS nanti bisa dibantu berk sebagai partnernya AWS untuk melakukan migrasi jadi sobat berkawan yang memang punya planning untuk melakukan migrasi dari kita sebagai partnernya AWS ada program free trial selama 60 hari yang bisa digunakan untuk mencoba service-service AWS bahkan untuk melakukan migrasi secara gratis mungkin untuk lebih detailnya bisa hubungi tim marketing ya wah luar biasa sekali ya mas mungkin masih banyak nih mas obrolan tentang AWS kalau misalnya kita obrolan lebih deep lagi mungkin kita stay di ruang ini 1-2 jam lagi kali ya mas ya iya Bel AWS Migration itu emang luas banget kalau diobrolin mungkin kalau dijabarin secara detail gak akan sempat disini nah untuk sobat berkawan yang ingin tahu lebih detail tentang AWS Migration silahkan hubungi tim marketing dan ngobrol bareng expertise AWS di BRK oke seru banget ya topik pembahasan kita pada podcast kali ini nah kalau kita tarik kesimpulan maka migrasi AWS itu banyak pilihannya ada relocate ada rehosting replatform dan masih banyak lagi yang tadi mas Nanda udah jelasin nah selain itu ada promo juga untuk sobat berkawan yang berminat untuk pindah ke AWS nah dari BRK ini seperti yang mas Nanda udah sebutkan ada program trial selama 60 hari untuk lebih detailnya bisa hubungi marketing di email di bawah ini oke makasih ya mas Nanda udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast episode kali ini iya sama-sama Isabel semoga yang disampaikan bisa bermanfaat nah iya mas terima kasih juga nah terima kasih juga untuk sobat berkawan yang sudah nonton dan dengerin tag talk BRK podcast pada hari ini oke sampai jumpa lagi ya di episode berikutnya dan jangan lupa di subscribe like dan share ya ke teman-teman sobat berkawan sampai jumpa lagi bye-bye 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 selamat menikmati